Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Ini adalah Mata kuliah Digital Sebentar Ini adalah Perkuliahan kita Digital Video Processing Yang mana Ini adalah Mata kuliah Semester 7 Yang insya Allah akan Saya ampu ataupun saya Ajar secara penuh Dari pertemuan 1 hingga 16 Dan mungkin Teman-teman sudah Melihat RPS nya Dan secara garis besar Kita akan Berbicara tentang Seluruh hal-hal yang Berkaitan dengan pemrosesan Video Digital Di sini kalau kita Lihat ada Perbedaan pengolahan citra Dan pemrosesan video Lalu Beberapa signal Dan seterusnya Saya tidak akan Bukan yang lebar Di sini Karena kita Computer engineers Tapi ada beberapa hal Yang saya akan Overview Begitu pula Perbedaan-perbedaan Baik analog dan digital Dan seterusnya Begitu pula Yang ingin Saya Fokuskan adalah Pada Bahasan Terkait Motion estimation Ataupun estimasi gerak Yang di sini Di RPS kita Bicara tentang Biasian Ataupun Optical flow Dan seterusnya Ya Tetapi Karena ekspertis Saya di sini Di video Processing Khususnya untuk Eksimasi Dan seterusnya Kita akan Mengarah ke sana Dalam seluruh Kelas kita Dan ini adalah Kelas pertama saya Yang akan Saya ajarkan Secara Online Ataupun Record Seperti ini Jadi kita Insya Allah Tidak akan Ada Kelas Secara Fisik Semuanya Akan dilakukan Secara Online Ataupun Digital Tetapi Untuk Memonitor Apakah kalian Mendengar Menyimak Apa yang Sudah saya Ajarkan Akan ada Setiap Pertemuan Itu Tugas Ataupun Semacam Resensi Dan seterusnya Sehingga Kita Ataupun Saya Sendiri Yakin Bahwasanya Kalian Mengikuti Kelas saya Yang Online Ini Sama Seperti Kalian Mengikuti Kelas Secara Konvensional Ataupun Pertemuan Secara Fisik Oke Seperti Biasa Masih Kita akan Menggunakan Open CV Untuk Praktikumnya Jadi Jangan Pernah Menghapus Ataupun Mendelete Open CV Hingga Perkuliahan AR Dan Digital Video Processing Selesai Untuk Semester Ini Oke Nah Mungkin Saya Masuk Dulu Kepada Introduksinya Jadi Video Processing Disini Kita 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 Tahu Video Terdiri Dari Frames Terdiri Dari Frames 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 Itu Adalah Sebenarnya Sekumpulan Dari Image Image Yang Yang Dikumpulkan Sehingga Menjadi Frames Nah Ada Beberapa Istilah Disini Links Between Frames Jadi Ada Keterikatan Ataupun Kaitan Antara Satu Frame Dengan Frame Lain Ada Cuts Disini Ada Fates Disini Ada Dissolves Kita Nggak Akan Bahas Lebih Detail Disini Karena Overview Lalu Perubahan Frame Itu Seperti Apa Misal Contoh Contohnya Saya Punya Ini Saya Punya 3 Frame Oke Saya Punya 3 Frame Contohnya Lalu Ada Objek Yang Bergerak Satu Dua Frame Ketiga Dia Sudah Menuju Ke Ujung Daripada Frame Tersebut Oke Kita Lihat Ada Jarak Yang Mungkin Berbeda Satu Dengan Lain Oke Nah Bagaimana Kita Motion Motion Pergerakan Motion Ataupun Pemindahan Satu Objek Dari Satu Frame Ke Frame Lain Apakah Secara Motion Itu Bisa Diprediksi Dan Seperti Oke Nah Disini Istilahnya Adalah Bagaimana Kita Bisa Menghitung Kita Bisa Melihat Beberapa Fitur Yang Penting Contohnya Warna Pixel Value Bentuk 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 Bagaimana Contoh Bentuk Itu Contoh Mungkin Bisa Kita Men track Dari Sisi Bentuk Wajah Kemana Wajah Itu Berpindah Bisa Kita Track Ataupun Dari Sisi Motion Secara Keseluruhan Motion Secara Keseluruhan Bagaimana Objek Ini Bergerak Secara Keseluruhan Itu Pun Kita Bisa Estimasi Jadi Ternyata Video Ataupun Frame Itu Dia Berubah Dari Dalam Hal Color Warna Dalam Hal Bentuk Dan Dalam Hal Pergerakan Baik Itu Kamera Ataupun Objek Itu Sendiri Oke Itu Video Jadi Berbeda Dengan Frame Berbeda Dengan Image Di sini Image Still Diam Sedangkan Video itu Adalah Rentetan Still Image Yang Pada Akhirnya Membentuk Ataupun Membuat Frame Tersebut Seolah Bergerak Atau Memang Benar-benar Bergerak Jadi Bedanya Antara Video Dan Citra Di situ Kalau Citra Adalah Ini Sebagai Overview Kemarin Kita Sudah Bicara Computer Vision Tapi Saya Mau Overview Sedikit Kalau Image Otomatis Still Makanya Ada yang Ngatakan Still Image Sedangkan Video Dia Terus Bergerak Terus Bergerak Baik Dari Sisi Waktu Dari Sisi Waktu Dan Dari Sisi Pergerakan Objek Itu Sendiri Pergerakan Objek Kesini Mungkin Dia Berpindah Kesini Dan Terus Oke Dan Ada Beberapa Tipe Video Itu Sendiri Baik Dia Itu Komersial Untuk Berita Untuk Olahraga Dan Seterusnya Kita Lihat Di Next Berikutnya Nah Disini Beberapa Struktur Yang General Ternyata Dari Video Itu Sendiri Punya Struktur Yang General Disini Biasanya Frame Itu Itu Adalah 30 Frame Ataupun 30 Frame Per Second Disini Ditulis 1 Frame Per 30 Second Harusnya Adalah 30 Frame Per Second Jadi Biasanya Typical Line Itu Adalah Kita Bilang Typical Line Itu Seharusnya Adalah 30 FPS Ataupun 25 FPS Frames Per Second Jadi Ilustrasinya Seperti Apa Setiap Detik Akan Ada 30 Frame Yang Mas Bayangkan Dengan Kecepatannya Luar Biasa Jadi Dalam Satu Detik Ada 30 Frame Yang Mas Nah Ini Kita Bisa Proses Untuk Apa Saja Mau Meriksa Ataupun Memprediksi Gerak Mau Mengedit Video Mau Mengkompres Terserah Tetapi Secara Typical Dia Seperti Ini Nah Ada Yang Dikatakan Frames Biasanya 30 Frame Per Second Ada Juga Yang Dikatakan Shot Jadi Ada Video Frame Ada Video Shot Shot Itu Apa Bahasa Inggris Ini Kalian Lagi-lagi Harus Tingkatkan Bahasa Inggris Karena Kompetisi Kerja Dan Seterusnya Skill Kita Dalam Komunikasi Dengan Bahasa Internasional Sekarang Pasti Penting Di slide Saya Dominan Menggunakan Bahasa Inggris Sequence Of Similar Frames Maksudnya Apa Urutan Urutan Frame Yang Sama Urutan Frame Yang Sama Itu Dikatakan Shot Sedangkan Clip Ataupun Scene Apa Sequence Of Shots Consecutive In Time Space And Action Maksudnya Apa Urutan Shot Yang Berurutan Yang Konsekutif Itu Dia Berurutan Benar-benar Berurutan Contoh Tadi Shot Ini Shot Dulu Contoh Di Shot Itu Ada Oke Di Shot Kita Katakan Shot Shot Sequence Yang Memiliki Kesamaan Ya Kan Tadi Kesamaannya Apa Contoh Orang Berdiri Ya Kan Ini Shot Ini Frame Berikutnya Ada Kesamaan Karakteristik Frame Tersebut Oke Frame Ada Orang Berdiri Oke Untuk Clip Ataupun Scene Dia Adalah Sequence Of Shots Berarti Apa Oke Ini Satu Shot Lalu Ada Shot Kedua Ya Contohnya Adalah Orang Sedang Mengangkat Tangan Kan Ini Kesamaan Oke Dari Karakteristik Orang Orang Mengangkat Tangan Kan Nah Eh Klip Apa Klip Adalah Urutan Daripada Apa Urutan Daripada Ya Shot Shot Ini Ya Kumpulan Shot Itu Dikatakan Klip Oke Nah Coba Nanti Difahami Lagi Di Slide Ya Scene Ataupun Klip Adalah Sequence Of Shots Ya Yang Berurutan Dari Segi Waktu Space Dan Action Nah Dari Segi Waktu Space Dan Action Ya Contoh Dari Dari Segi Waktu Space Down Action Misalnya Dari Berdiri Tadi Dia Mengangkat Tangan Itu Kan Dari Sequence Ya Dari Berdiri Dia Mengangkat Tangan Nanti Ada Shot Ketiga Mungkin Dia Turunkan Lagi Tangannya Turunkan Lagi Tangannya Nah Sehingga Shot Itu Adalah Single Event Tadi Orang Berdiri Shot Kedua Orang Mengangkat Tangan Shot Ketiga Ketika Dia Menurunkan Tangannya Itu kan Single Event Shot Per Shot Single Event Lalu Clip Itu Adalah Sekumpulan Shot Tadi Dari Yang Berdiri Mengangkat Tangan Hingga Menurunkan Tangannya Lagi Begitu Pula Episode Episode Itu Apa Consecutive Daripada Clips Maksudnya Apa Contoh Berita Ataupun Reporter Ya kan Reportasi Ya kan Dari Satu scene Misalnya Ketika si Reporter Menyampaikan Berita Lalu Masuk Kepada Apa Namanya Video Berita Itu Sendiri Dan Seterusnya Oke Nah Struktur Berikutnya Ya Disini Diambil Dari Paper Del Bimbo Ya 99 Strukturnya Seperti Ini Kita Punya Video Segmentation Disini Ya kan Segmen Ini Diambil Lalu Dia Menjadi Sekumpulan Apa Tadi Sekumpulan Daripada Jadi Jadi Menjadi Sekumpulan Daripada Shot Video Segmentation Disini Lalu Dia Menjadi Sekumpulan Shot 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 Kita Lihat Ya Saya Zoom Sikit Nah Dari Satu Shot Ke Shot Yang Lain Berbeda Ya Event Ya Kelihatan Ya Walaupun Tidak Terlalu Jelas Karena Black And White Tapi Kita Lihat Disini Shot Pertama Ini Shot Kedua Ini Shot Lalu Dia Dari Shot Ini Merupakan Dari Shot Satu Hingga Shot Tiga Dia Adalah Scene Satu Shot Empat Scene Dua Shot Lima Clip Ya Clip Itu Kumpulan Daripada Shot Tadi Ya Ataupun Clip Dan Scene Sama Clip Dan Scene Sama Scene 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 Tiga Oke Episode Adalah Ya Kumpulan Dari Tadi Kumpulan Daripada Scene Itu Itulah Episode Oke Coba Lagi Di Telaah Slide Ini Karena Bisa Jadi Ini Adalah Tugas Daripada Perkulian Kita Yang Pertama Oke Saya Masuk Lagi Ke Berikutnya Disini Kita Lihat Juga Ternyata Sedang Selain Video Processing Yang Kita Bahas Tadi Ada Video Processing Video Structures Yang Ketiga Ada Video Retrieval Jadi Kita Sering Mengatakan Image Retrieval Ataupun Temu Kembali Daripada Image Disini Ternyata Ada Video Retrieval Temu Kembali Daripada Video Contoh Video Bisa Diakses Melalui Structural Level Contoh Kita Mau Mengambil Scene Tertentu Scene Orang Sedang Duduk Bisa Kita Ambil Scene Orang Sedang Apa Namanya Marah Dan Bisa Oke Bisa Juga Selain Structural Level Kita Juga Bisa Mengakses Video Itu Menggunakan Content Level Contoh Content Level Itu Misalnya Apa Motion Of Character Or Object Ataupun Audionya Ataupun Scene Ataupun Kita Mau Mengambil Video Dengan Tekstur Tertentu Dengan Motion Tertentu Ataupun Dengan Audio Properties Tertentu Itu Namanya Content Level Sedangkan Structural Level Itu Yang Tadi Kita Sampaikan Shot Scene Episode Selain Itu Ada Namanya Video Partitioning Apa Itu Partitioning Sama Kalau Kita Bicara Tentang Partitioning Itu Partisi Ternyata Video Bisa Dipartisi Juga Contohnya Contohnya Kita Punya Video Punya Frame Yang Sangat Banyak Oke Saya Mau Partisi Sekian Frame Satu Partisi Bisa Itu Namanya Video Partition Nah Bagaimana Bisa Jadi Tadi Itu Bagaimana Kita Mempartisi Sesuai Dengan Shot Misalnya Tolong Partisi Shot Satu Oke Shot Satu Tadi Kan Similar Ya Semua Frame Dalam Shot Satu Ini Kan Punya Kesamaan Orang Yang Sedang Menonton TV Semua Shot Adalah Seperti Oke Saya Mempotong Video Yang Punya Dua Shot Oke Shot Satu Shot Dua Dan Set Ataupun Saya Ilustrasikan Sedikit Lagi Contohnya Bagaimana Kita Misalnya Mau Partisi Atau Mengekstrak Ketika Video Itu Mengalami Transisi Yang Sangat Besar Contoh Ya Kita Pakai Ilustrasi Aje Misalnya Kita Punya Frame Biasa Frame 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 Yang Ini Mobil Ini Mobil Ini Mobil Ini Mobil Ini Mobil Ini Mobil ok Shot Satu Tidak Ada Perbedaan dari satu frame dengan frame lain semuanya sama, mobil 2 mobil 2, mobil 2 tiba-tiba terjadi apa? terjadi ketika ada mobil mobil, 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 mobil ternyata terjadi ledakan terjadi ledakan ini kita bisa ekstrak ini adalah shot 2, kenapa? selain mobil ada event ledakan ataupun explosion ini shot 2, yang mana terjadi apa tadi? transition yang abrupt yang mendadak yang tiba-tiba, itulah dikatakan apa tadi? shot tadi ya contohnya ini, kita mau nge-break nge-break frame dari mana? dari transisi yang mendadak, tiba-tiba ternyata ada ledakan dari frame frame dari 4 frame biasa sama lalu frame 5, 6, 7, 8 terjadi ledakan ini yang dikatakan transition abrupt ataupun abrupt transition oke, disitu kita bisa cut ya ataupun partisi ataupun gradual transition ya, gradual transition ini biasa ya, transisi yang bertahap dari mengambil makanan meletakkan makanan ke piring itu kan bertahap ya ataupun camera movement nah, ini juga sering terjadi ya apalagi di area tertentu panning, tilting, zoom ya sering ya kan kita punya kamera lalu kameranya yang kita gerakkan bukan frame-nya bukan isi daripada frame yang kita rekam tetapi kamera ataupun hardware-nya yang kita gerakkan contohnya disini kan misalnya kita punya kamera disitu ya lalu kita gerakkan ke arah kiri lalu kita pindahkan lagi atau kita zoom ya kan dari seperti ini kita mau frame menjadi lebih zoom ke arah muka itu namanya camera movement oke dan seterusnya silahkan dibaca ya dan yang paling simple adalah video partitioning menggunakan camera break study abrupt transition oke ataupun yang lebih sophisticated ataupun modern gradual transition ataupun camera movement ya itu untuk melakukan partisi video oke saya harap dapat ya maksudnya nah contoh oke ini contoh lagi banyak kita alustrasi secara contoh saja sehingga kita tahu digital video processing yang dimaksud di perkuliahan ini adalah bagaimana mengolah video bagaimana mengenal istilah-istilah video ya yang umum dan seterusnya oke nah contoh ini ya frames between shot coba kita lihat apa yang terjadi disini jelas ya ini orang membuka mulut ya kan ini shot pertama sekumpulan frame dengan orang yang ya dari sisi mulut dia terbuka oke shot kedua oke kita lihat disini dia menutup ininya ya menutup mulut oke nah kalau ini sekumpulan ataupun disini kita lihat ada gak perbedaan ini sorry ini gak maaf ya saya ulang ya ini shot pertama maaf ya ini shot pertama saya ini aja ini shot pertama saya ulang ini shot pertama oke tiba-tiba setelah shot berjalan ada orang membuka mulut menutup mulut ya tapi secara similarity nya masih oke ya karena ini orang yang sama oke lalu tiba-tiba muncul frame yang ini berbeda contohnya ada orang yang berjalan tadi kan orang duduk membuka mulut menutup mulut gitu kan tiba-tiba datang frame ini jelas ini ada namanya camera breaks ataupun cut gitu ya ada perbedaan yang signifikan dari satu shot ke shot yang yang lain ini adalah sering terjadi di berita ya contohnya berita gimana ketika misalnya si pembaca berita lagi mereportase gitu kan lalu tiba-tiba masuk kepada beritanya pencurian penculikan ya kan dan seterusnya jadi dari area dia sedang mereportase tiba-tiba terjadi cut ketika rekaman penculikan itu di hadirkan di frame tersebut faham ya disinilah cutnya ataupun camera breaks karena terjadi abrupt transition ya oke oke itu pertemuan kita kali ini dan di video berikutnya saya akan menyampaikan tugas oke jadi perkulian terdiri di atas dua rekaman materi dan tugas terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa